Terlanjur diberi cincin daya bersik malas dijodohkan dengan Rian Ibram nanti saat mesra aku dibanting Kendati terlihat mesra satu sama lain Dewi Persik baru-baru mengakui enggan dijodohkan dengan Rian Ibram Dikitahui Rian Ibram kerap membagikan momen berdua dengan Dewi Persik Ia diduga serius mendekati biduan dangdut tersebut Interaksi antara Dewi Persik dan Rian Ibram juga tak terlihat sianggung Konon mereka telah diristui oleh masing-masing keluarga Baru-baru ini Rian Ibram juga memberikan cincin untuk Dewi Persik Menanggapi hubungannya yang sedang menjadi sorotan Dewi Persik menegaskan enggan merasa tertekan Ia juga menolak dijodoh-jodohkan oleh netizen di sosial media Kalau jodoh aku sama mas Rian biar mengalir aja Hujarnya melalui tayangan di Youtube KH Infotainment Dewi Persik membenarkan banyak yang mendoakan dan Rian Ibram agar terus bersama Namun Dewi Persik menegaskan bahwa jodoh ada di tangan Tuhan Ibu-ibu pengajian banyak yang doain juga Tapi balik lagi jodoh di tangan Allah Ajarnya Lebih lanjut ia diduga menyendir kasus Laesti Gejora dan Rizky Bilar Dua muda-mudi itu dikenal selalu tampil mesra di depan kamera Namun mendadak muncul laporan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar Wanita yang karib disapa DP itu mengaku enggan dijodoh-jodohkan karena khawatir kemesraan yang dipertontonkan cuma kepalsuan Saya enggak mau dijodoh-jodohkan saya juga enggak mau terlihat kayak mesra nanti ternyata dibanting Ujar Dewi Persik Ia pun rupanya sudah menceritakan tentang Rian Ibram kepada ibunya Dewi Persik juga mendapatkan wejangan agar tidak terburu-buru dalam pernikahan Terlebih menurut DP, Rian Ibram merupakan sosok yang banyak memberikan pelajaran terhadapnya Terima kasih telah menonton!